Halo, selamat sore. Wah, jumpa lagi ya. Udah lama banget, kayaknya nggak ngisi IG live. Nah, hari ini saya bakal ngisi dengan tema kita mengupas bisnis modelnya Mie Gacauan. Nah, jadi ini bakal seru banget nih. Hari ini live sendiri aja, karena lebih enak dan lebih nyantai kayaknya kalau live sendirian ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, gue mau nyapa dulu ya. Welcome, welcome semuanya. Kita masih tunggu yang lain dulu juga masuk ya. Nah, ini siapa aja nih yang udah join nih? Dari mana aja nih? Mungkin boleh memperkenalkan dulu bisnisnya, mumpung belum mulai. Tulis di chat bisnisnya apa, dari mana, biar nanti pada banyak yang tahu dan yang kenal tentu ya dengan bisnis kita. Gitu kan, ada awarenessnya seperti itu. So, gue ulang lagi ya. Jadi kita bakal bahas singkat. Weh, dari Jogja. Halo, dari Jogja. Dari mana lagi nih? Weh, si Muse. Dwin, halo. Keren ya. Udah mulai masuk funding kayaknya nih. Solo. Weh, mantep. Sore-sore nih kita ya. Sorry ya, waktunya dimajuin. Kita selama Ramadan ini sebenarnya sedekah ilmu Ramadan ini kita berkolaborasi dengan bisnis ID dan juga ilmu keuangan dan kudis. Nah, kita berkolaborasi untuk, apa namanya, menyajikan ilmu-ilmu bisnis secara gratis melalui IG Live hampir setiap hari. Kalau bisa dibilang ya, hampir setiap hari. Gitu ya, jadi teman-teman bisa cek di bisnis.id, kemudian teman-teman bisa cek juga di ilmu keuangan dan juga di kudis. Jadi topiknya beda-beda ya, sesuai dengan komunitasnya, tapi intinya ilmu ini akan sangat berguna sekali gitu ya. Weh, mantep. Dari mana-mana ini kayaknya ya. Dan si Amis dari Samarinda, kemudian dari mana lagi nih? Kota Tahu Sumedang. Waduh, favorit saya nih Tahu Sumedang nih ya. Oke, teman-teman. Biar nggak buang waktu lagi ya. Kita akan bahas, masuk ke topik kita hari ini. Kita akan diskusi ya, bukan diskusi lah ya. Mungkin karena gue yang ngomong sendiri gitu ya. Jadi kita akan coba, apa namanya, membedah sedikit model bisnisnya. Mie gacoan, mie kober, mie-mien yang seperti ini lah ya. Yang memang luar biasa sih ya sebetulnya. Kalau gue dulu ya sebelum pandemik ke Bali misalnya ya, kemudian ke beberapa daerah lain gitu ya. Mie gacoan dan mie kober ini luar biasa rame-nya ya. Cabangnya juga nggak sedikit ya. Kalau mie kober itu udah 33 kalau nggak salah cabangnya. Kalau mie gacoan mungkin sekitar 20-an mungkin atau berapa belas gitu ya. Jadi menarik sekali bisnisnya. Dan juga kalau dilihat-lihat cukup sustain ya. Waktu pandemik mereka tetap rame gitu ya. Walaupun ya ada pembatasan-pembatasan. Tapi gojeknya ya, kalau saya pernah datang di Bali, di mie gacoan dan pasar itu, itu luar biasa ya. Jadi tempat duduk gojeknya itu kayak kita nunggu antrian di rumah sakit ya, sampai dibuat. Itu berarti rame-nya minta ampun ya. Rame-nya luar biasa ya di situ ya. Nah, jadi ini menarik. Ya menarik kenapa? Ya untuk menarik sekali kita bahas karena ada sesuatu yang sering banget menjadi pertanyaan buat teman-teman apa namanya pebisnis kuliner ini sebetulnya gitu ya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan contoh begini? Ya itu harga jualnya. Ya harga jualnya kalau dilihat, itu kan luar biasa ya, murah ya. Jualan mie, model mie setan, mie angel, seperti itu. Harganya sekitar 8.500an sampai dengan 10.000 gitu ya. Kalau di gojek sekitar 12.000 sampai 13.000 tuh. Gue pernah beli. Kebetulan kan mie gacoan baru opening di Bandung ya, di setiap buli. Gila itu, rame banget itu. Kayak gak karu-karuan rame-nya ya kalau berapa kali gue lihat ya. Karena gue mau mampir gak jadi-jadi gitu. Karena wah rame banget ya. Kemudian go food atau grab berapa kali nolak ya. Mungkin ya wajar sih, saking rame-nya mungkin juga jadi males ya mereka ambil order-nya. Karena nunggunya pernah sekali itu gue nunggu sampai sejam setengah atau sampai dua jam itu makanan baru datang gitu ya. Nah, balik lagi anyway. Big question-nya sebetulnya ya. Pertanyaan utamanya gitu ya. Kok bisa ya orang bikin bisnis harganya murah banget ya. Tapi tempat juga gede ya. Kalau bicara capex ya oke lah kita kesampingkan sewa dulu aja ya. Kita kesampingkan sewa ya. Gak masuk ke dalam capex katakanlah. Tapi dengan model tempatnya mie kober, mie gacauan itu feeling-feeling gue sih gak akan kurang dari satu miliar ya secara capex ya. Bisa jadi satu setengah bahkan atau dua ya. Tergantung nih masih semasif apa ngebangunnya. Jadi ini yang interesting sebetulnya. Interesting kenapa? Dimana capex-nya tidak rendah, tapi brand-brand ini bisa mendeliver harga yang luar biasa bisa dikatakan cukup murah ya. Cukup dan sangat affordable ya. Dan menariknya lagi ya sebetulnya menariknya lagi. Secara kualitas produk. Secara kualitas produk apa namanya oke ya. Enak banget kalau menurut gue nih ya. Menurut gue enak gitu ya. Worth it banget gitu. Dan juga ya apa namanya what to try ya. Maksudnya gue kalau ditanya mau beli lagi gak? Ya gue beli lagi gitu. Jadi they have a really good product with a very affordable price ya. Ekstrimnya kalau gue bahkan kalau beberapa teman-teman gitu ya. Bilang it's very cheap ya. Murah banget ya secara produk gitu ya. Nah ini yang kemudian menarik ya. Muncul kan pertanyaan jadinya ya. Pertanyaan dimana kok bisa untung? Untung gak nih? Jangan bicara kok bisa untung deh. Kita bicaranya untung gak nih jadinya? Ya bisnis ini. Dimana capex cukup tinggi, harga murah, ya. Kemudian ini menjadi big question nih. Wah ini untung gak ya gue bikin bisnis model seperti ini? Nah menjawab ini nanti kita akan, apa namanya, kita akan kupas ya beberapa hal mungkin. Yang akan menjadi guideline. Kemudian nanti teman-teman simpulkan sendiri untung atau enggak. Ya tapi terakhir nih ya, terakhir dimemulai bisnis kuliner dari 0 ke 16. Itu ada salah satu peserta yang datang ke Bandung ya. Khusus dan bisnis modelnya bisa dikatakan sama persis ya. Dengan mi koben dan mi gacuan. Ya sama persis. Nah kebetulan ada pemainnya dan cuma satu cabang. Ya jadi enak nih ya ngomonginnya. Kalau bisnis model kayak begini, nanti teman-teman punya cabangnya sudah cukup banyak. Sebetulnya ada reasonnya. Ada reasonnya mengapa ini masih oke. Ya apalagi misalnya cabangnya cabang sendiri. Gitu ya. Nah tapi kalau satu cabang ini interesting. Ya interesting untuk dibahas kemudian. Nah jadi di peserta foodist, di memulai bisnis kuliner dari 0 itu saya tanya. Mas bro, you punya bisnis, omsetnya jangan tanya deh. Omsetnya gila luar biasa ya. Ratusan juta ya sebulan. Dari jualan apa namanya. Ya mungkin epicnya ya. Kalau average purchasenya itu mungkin satu orang itu antara 30.000 sampai 40.000 aja sebetulnya. Ya artinya mungkin dalam satu bill maksimal-maksimal 50-60.000 sebetulnya. Kalau bicara dua orang gitu ya. Nah saya tanya nih. Mas bro, saya nggak sebut brandnya ya. Mas bro, you masih untung nggak sih sebetulnya model bisnis gini? Omset oke lah ratusan juta. Tapi kan jualan barang 8.500, 9.500, 10.000 gitu. Ya ini masih untung nggak sebetulnya? Nah ini yang surprise. Ini yang surprise ya. Bahwa dia ya yang saya tanya ini dan ini real perserta MBK yang memang datang ya. Dia masih membukukan margin double digit. Nggak single digit tuh. Tapi masih membukukan margin ya net profit ya. Kita bicara net ya. Net profit masih belasan persen. Ya mungkin lebih sih sebetulnya. Ngakunya dia belasan persen. Wah ini interesting. Ya kemudian saya tanya lagi. Ya kamu kalau lagi opening ya. Oke let's say opening. Kalau kemarin kan mie gacuan opening. Dia buka harga di Bandung itu sekitar 4.500 per porsi sampai 5.000 mungkin. Saya agak lupa ya. Saya tanya kalau opening begini. Kita jual mie-nya cuma 5.000 lah. Ya mie setan atau mie angel gitu-gitu. Masih untung nggak saya bilang? Masih mas. Wah berarti dari situ kita bisa lihat nih ya. COGS-nya luar biasa ini pasti produknya ya. Nah yang nggak aneh sih sebetulnya. Nggak aneh kenapa? Karena mainnya tepung sebetulnya. Ya teman-teman. Ya bermainnya tepung. Dim sum itu kan ya ada campuran dagingnya tapi tepung. Kemudian bola-bola yang digoreng-goreng itu tepung. Jualan mie-nya tepung. Jadi konsep bisnisnya ini yang kemudian menarik ya. Untuk dibahas ya. Nah jadi kalau kita lihat ya pertanyaan-pertanyaannya muncul. Kok bisa harga murah? Kemudian masih ada profit? Kenapa bisa berskill cabangnya banyak? Banyak ya kemudian segmennya gimana dan lain-lain. Nah ini yang kita akan bahas ya today ya. Tentu tidak mendalam tapi ya semoga bermanfaat lah ya. Nah jadi bagaimana bisnis model ya. Seperti brand Migacuan dan Kober ini sebetulnya. Nah oke teman-teman. Gue mulai ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca satu buku nama. Aduh pengarangnya Michael Tracy. Kalau tidak salah ya pengarangnya Michael Tracy. Ada tiga pendekatan ya. Pemimpin pasar. Jadi the discipline of market leader. Jadi ada tiga pendekatan disiplin untuk market leader. Nah ini sebenarnya pernah ditulis sih. Tapi ya nggak tahu kadang-kadang teman nggak baca banget ya. Jadi tiga disiplin ini apa aja? Yang pertama product leadership. Ya product leadership itu biasanya perusahaannya penuh dengan inovasi. Kemudian update technology. Kemudian apa namanya. Ya model-model kayak Elon Musk lah ya. Kalau sekarang ya. Jadi bikin ini bikin itu sesuatu yang benar-benar product leadership. Jadi dia innovation driven banget dan future proofing banget. Ya gaya bisnisnya. Itu yang pertama. Disiplin of market leader. Yang pertama product leadership ya. Yang kedua. Disiplin of market leader yang bicaranya customer intimacy. Jadi dia lebih kuat ya. Kepemimpinannya itu didorong karena mereka bisa mengelola database customernya. Ya secara kuat sehingga menimbulkan experience yang luar biasa dan menyimpulkan loyalitas. Nah contoh misalnya Garuda ya. Jadi frequent flyer gitu kan suka orangnya yang naik bisnis kelas itu memang sudah pelanggan-pelanggan loyal ya. Seperti itu ya. Kemudian ada juga beberapa tempat misalnya memang kenyamanannya oke. Kemudian bagus. Jadi mohonnya dia concern banget ke dekat dengan customernya ya. Memberi kepuasan experience yang lebih baik untuk customernya. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama product leadership. Yang kedua customer intimacy ya. Nah yang ketiga ada yang dinamakan dengan operational excellence. Atau suka juga dibahas cost leadership. Nah dari tiga kepemimpinan pasar ini ya. Gue pengen coba bahas bagaimana bisnis modelnya Migacon atau Mikober itu sebetulnya masuk ke disiplin yang nomor tiga tadi. Apa tuh disiplin nomor tiga? Ya itu tadi. Operational excellence dan cost leadership. Nah jadi model bisnis yang dikembangkannya itu pasti akan sangat kuat dari sisi cost leadership dan juga dari sisi operasional. Nah kalau udah bicara, bicara operasional excellence dan cost leadership. Teman-teman nanti akan mulai kepikir baru. Oke kalau operasional excellence dan cost leadership. Baru kita mulai ada bayangan nih. Seperti apa sih bisnis modelnya yang dikembangkan? Ya sehingga walaupun dia mendeliver harga murah ya menurut kita. Ya mungkin kalau menurut marketnya masih ya affordable lah. Tapi murah sih. Makan mie 120 gram atau 150 gram gitu harga segitu murah sih. Jadi susah juga kalau ngomong bahasanya affordable misalnya. Karena ya murah gitu ya. Jadi apa namanya kita bicara bukan affordable lah murah lah ya. Bagaimana kemudian mereka bisa mendeliver harga murah tapi bisnisnya masih ada perform. Nah jadi ini yang menarik nih. Mereka menggunakan ya ini analisa kita tentunya. Ya kalau ditanya cornernya ya mungkin beda jawabannya. Tapi kan boleh lah dengan analisa-analisa ya. Untuk listen learning lah buat kita semua juga ya. Bahwa ada loh model bisnis seperti ini. Dan juga mungkin kalau teman-teman yang di daerahnya belum ada. Nah ini bisa jadi inspirasi ya. Bisa jadi apa namanya bisa jadi idea untuk. Nah gue bisnis kuliner ini aja ya. Kalau pengen lebih detail-detail lagi ya nanti coba apa namanya dieksplore lagi. Ya lihat lagi instagramnya dan lain-lain seperti itu. Nah jadi kita akan coba bahas. Kalau kita mengambil pendekatan operational excellence dan cost leadership. Berarti apa aja sih yang akan diperhatikan. Ya apa aja yang akan diperhatikan oleh sebuah perusahaan ketika dia mengambil disiplin dalam apa namanya bisnisnya nomor tiga ini. Operational excellence dan cost leadership. Ya jadi bukan berarti yang pertama dia tidak ambil ya. Maksudnya dia tidak punya inovasi produk kemudian produknya juga gak berkembang gak gitu juga. Tapi bukan itu poin bisnis corenya. Ya kemudian apakah kemudian dia tidak dekat dengan pelanggan. Ya gak juga dengan tempat yang keren kayak begitu ya. Tempatnya bagus-bagus ya tentu. Adalah unsur pelanggan dimana ada experience dan ada kepuasan tentu di dalamnya. Ya nah jadi kalau bicara kembali lagi ya ke operational excellence dan cost leadership. Apa aja sih yang harus diperhatikan kalau kita bicara bisnis modelnya di nomor tiga yang ini. Gitu ya. Sehingga nanti tujuannya simple ya. Tujuan bisnis itu simple aja ya ujungnya. Bisa growth, bisa profit, ya bisa sustain gitu ya. Nah ujungnya seperti itu. Tapi how to-nya kan orang beda-beda. How to-nya orang akan beda-beda. Nah ini how to-nya. Ya ini disiplin yang diambil ya untuk kemudian bisa membangun brand dan bisnisnya. Nah kita lihat, kita assume Mikober dan Migacon ini mereka mengambil dari sisi operational excellence dan cost leadership. Nah kalau udah ini yang diambil, apa aja sih yang akan diperhatikan oleh mereka? Ya nah ada beberapa hal nih ya kita akan bahas ya. Pertama, pertama ya untuk mendeliver harga murah. Kemudian apa namanya, harga murah menurut konsumen ya. Kemudian harganya affordable dan lain-lain. Nggak lain dan nggak bukan pasti COGS-nya harus betul-betul bagus. Ya. Jadi untuk mendapatkan COGS yang bagus ya, cost of goods sold. Ya sebelum sampai situ mungkin product cost ya. Artinya ya kalau kita sudah tahu model bisnis ini yang mau kita masuk di dalamnya ya. Operational excellence dan cost leadership. Sehingga kita, bisnis kita bisa mendeliver harga yang murah. Artinya kita harus bekerja pertama kali juga ya. Sorry, bekerja pertama kali salah satunya adalah untuk memastikan COGS-nya very, very, very good. Ya. Nah mas, gimana mas cara memastikan COGS itu bisa bagus? Wah macem-macem. Ya. Mulai dari bikin resepnya harus benar-benar diulik banget-banget ya. Kebetulan saya udah pernah ngulik nih yang apa namanya model mimian seperti ini. Jadi benar-benar diulik ya resepnya. Mulai dari coba dulu tepung yang ini. Kemudian pakai telur ayam negeri. Kalau pakai telur bebek, oh mienya lebih enak. Tapi harganya nggak masuk pakai telur bebek. Ya. Kemudian apakah kita bisa nih campur tepung ini sama tepung ini sehingga mendapatkan. Jadi target COGS-nya itu benar-benar disiplin banget dibuat. Ya. Mokoknya gue harus dapet COGS mie-nya 130 gram. Misal ya. Mie-nya 130 gram. Tidak boleh lewat dari 900 perak misalnya. Ya. Kenapa? Nanti ada komponen lain nih. Dimana kalau kita mau jual harga 9.500. Kita mau masih dapet margin katakanlah 60%. Ya. Kata paling gampang 10.000 aja deh. Kita masih mau dapet margin 60% nih. Gross profit. Artinya teman-teman. Cuman punya jatah modal produk cost-nya itu 4.000. Ya. Bahkan harusnya dibawa itu. Kenapa? Karena nanti kalau produk cost-nya 4.000 kemungkinan akan lewat secara COGS. Kenapa? Karena ada seringkits, ada barang rusak dan lain-lain inventory-nya berlebihan. Sehingga nanti COGS-nya bukan jadi 4.000. Kalau setelah dikurangin inventory jadi 4.500 misalnya ya. Nah jadi teman-teman harus disiplin banget nih. Oke. Bagaimana caranya ya. Satu porsi mie misalnya dengan yang ada cabenya dan lain-lain harga termahal 10.000. Tidak boleh lebih dari 3.750. Atau bahkan 3.500. Gimana caranya? Wah itu benar-benar di-reset. Ya. Benar-benar harus di-reset produknya. Gak bisa. Enggak. Contoh misalnya ayamnya. Ayamnya di suir-suir. Wah gak masuk. Gitu. Kalau ayamnya di suir-suir mau disebar-sebar di menu-nya gimana nih ceritanya? Ya. Pakai ayamnya bisa 100 gram. Ayam 100 gram berapa sekilonya? Ya. Kalau ayamnya harganya 35.000 sekilo pakai 100 gram. Ayamnya aja udah 3.500. Ya. Nah. Ini menjadi tidak make sense tentu. Ya. Gimana ayamnya udah 3.500. Kemudian mie-nya katakanlah 1.400. 4.500. Nah. Yang lain-lain bawang. Kemudian daun bawang, bawang goreng, minyak, dan lain-lain. Gak dihitung. Ya. Wah. Awal-awal. Wah 6.000-7.000 gimana ya? Gak mau tahu caranya teman-teman harus bisa menciptakan produk yang harganya 3.750 dan enak. Nah. Enak dan berkualitas. Wah ini PR banget deh. Ya. Ini PR banget. Menciptakan produk dengan target cost segitu. Ya. Dengan gramasi segitu. Tapi tetap enak. Ya. Tetap berkualitas tanpa mengabaikan. Ya. Tadi kualitasnya tidak diabaikan. Kan saya udah bilang tadi. Ya. Mie kober, mie gacon itu enak mie-nya. Ya. Dan menurut saya high quality ya. Good quality-nya. Nah jadi ini akan menjadi PR nih. Pertama bagaimana kita bisa mengelola produk cost kita dengan sangat detail sekali. Ya. Dengan sangat detail sekali. Ya. Ujungnya COGS-nya harus 40% tidak boleh lebih. Titik. Nah. Gitu. Berarti produk cost-nya harus dibawanya. Ya. Nah. Itu banyak sekali yang akan dilakukan. Mulai dari reset produk, coba bahan, ganti bahan, coba. Coba pakai ini, beli, wah macem-macem deh banyak ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, untuk memastikan COGS bagus. Kita juga harus punya vendor. Negosiasilah vendornya. Kalau beli volume segini harganya kira-kira berapa. Kalau beli volume segini harganya bisa ditekan. Enggak. Wah jadi banyak sekali faktor di mana nanti kita harus mengcombine segala hal untuk memastikan produk cost kita dan COGS kita itu memang bisa achieve yang kita targetkan. Bukan hanya bicara satu cabang, tapi bicara kalau cabangnya banyak. Wah makin kompleks lagi ya. Walah udahnya harus cabang udah segitu harga cabangnya banyak dan lain-lain. Wah lebih pusing lagi tuh. Nah jadi itu yang pertama teman-teman. Kita bener-bener harus belajar sekali bagaimana mengelola, mendapatkan produk cost terbaik dan juga mengelola COGS terbaik. Makanya dibilang disiplin operasional pasti. Tadi pendekatan yang ketiga kan kita bahas model bisnisnya operasional excellent dan cost leadership. Sudah pasti ya gak akan lewat dari urusan COGS gitu. Kalau sudah bicara bisnis modelnya seperti ini ya. Nah itu yang pertama. Gak bicara tentang COGS gitu ya. Nah yang kedua ya. Kalau bicara operasional excellent dan cost leadership. Tadi cost leadership, cost ya operasional excellent. Apa yang gak akan mungkin lewat dibahas? OPEX. Apa lagi? Jadi OPEX gak akan lewat ya. Operasional excellent. Artinya OPEX ya. Operasional expenditure. Biaya operasional. Itu harus bener-bener jago, kuat, dan disiplin. Jadi mulai dari cost karyawan, kemudian dari listrik, dan lain-lain. Wah ini bener-bener harus di-reset dengan sangat-sangat bagus sekali. Ya makanya kalau teman-teman perhatikan. Ya makanya kalau teman-teman perhatikan salah satu cara untuk menurunkan cost ya OPEX ya. Menurunkan cost OPEX ini. Yang penting itu adalah banyak spot terbuka. Ya perhatiin nanti teman-teman. Kalau datang misalnya ke Gacauan atau ke Kober. Mereka akan punya lebih banyak spot yang terbuka. Kenapa? Karena kalau spot tertutup, mahal AC-nya. Ya gitu. Atau kalau dapurnya tertutup, harus butuh AC dan lain-lain. Itu mahal. Jadi kalau udah bicara biaya OPEX rendah. Artinya di sejak awal membuat bisnis plan. Ya mulai dari desain, kemudian konsep tempat dan lain-lain. Ini sudah dipikirkan matang-matang sejak awal. Bukan udah ada tempatnya kemudian baru. Wah gimana nih OPEX kita misalnya bisa rendah. Enggak. Ya jadi sejak desain awal. Ya desain awal, tempatnya, konsepnya dan lain-lain. Ini sudah mendukung bisnis modelnya untuk ya cost leadership. Untuk operational excellent. Ya nah jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan nih ya. Untuk memulai bisnis model begini. Dari nol semuanya harus dibahas. Baru dua hal yang kita bahas tadi. Pertama COGS. Kedua OPEX ya. Kalau misalnya dua desainnya kayak begini. Kira-kira pengaruhnya ke OPEX gimana ya. Oh kalau misalnya bangunannya dua lantai. Oh ini OPEXnya jadi naik nih. Karena karyawan harus banyak. Oke kita ubah deh misalnya. Nah contoh nih. Mie gacuan atau mie kobe. Kalau teman-teman ngorder ke situ. Teman-teman ngantri. Ya gak ada dilayanin di meja. Ya teman-teman ngantri untuk order dulu. Ya order baru ini. Nah ini salah satu cara mereka untuk mengurangi cost. Ya walaupun tentu kalau mau bicara how to nya lebih banyak lagi strateginya. Ya misalnya contoh kayak banyak coffee shop nih. Kalau nya coffee shop kan kita duduk. Pilih-pilih menu kemudian ke kasir. Bayar menunya. Kemudian order. Kemudian kita dikasih pager. Misalnya ya. Kita dikasih pager sistem misalnya. Nah setelah nanti makanannya jadi pagernya bunyi. Nah kita ambil tuh kopinya. Jadi sehingga gak aneh tuh. Kalau beberapa coffee shop ya. Di Indonesia ataupun di luar negeri. Itu karyawan paling satu dua gitu. Tapi mereka menggunakan teknologi untuk menurunkan OPEX nya. Ya jadi teknologi use. Atau misalnya contoh kalau teman-teman ke beberapa abnormal tuh. Ya ordernya dari HP. Bisa kan pakai aplikasi abnormal. Di scan. Order. Makanannya di situ. Bayarnya di situ. Udah selesai. Ya nanti baru makanannya datang. Nah itu untuk mengantisipasi dan untuk mengurangi. Biar OPEX kita itu tidak terlalu tinggi. Ya karena kalau kita bicara mendeliver harga yang murah atau dan affordable. Ya penting sekali untuk bekerja di bagian OPEX ini. Ya bahkan kadang-kadang kalau di beberapa bisnis ya. Bukan yang bisnis Mie Gacon atau apa namanya Mie Kober ya. Misalnya di beberapa bisnis. Khususnya e-commerce ya. Mereka menggunakan e-commerce atau online ataupun PO system atau apa namanya catering seperti itu. Bahkan COGS nya gak ada masalah mereka tinggi. Ya bisa jadi COGS nya cukup tinggi misalnya sampai 60% gitu. Tapi at the end masih untung. Kenapa? Karena OPEX terlunda. Ya. Mereka bikinnya sistem PO. Misalnya dapat order baru buat gitu ya. Buat juga bareng-bareng keluarga dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah jadi ini menjadi poin penting nih. Buat teman-teman ketika bermain di disiplin of market leader. Terkait dengan cost leadership dan operational excellence. Nah itu yang nomor dua ya. Jadi OPEX nya harus benar-benar di kulit, 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 kulit. Gimana caranya biar OPEX nya rendah. Anyway kalau yang mau nanya-nanya ada di kolom Q&A ya. Nah jadi saya akan jawabnya yang masuk di kolom Q&A ya. Gitu. Oke. Yang ketiga kita masuk ya. Yang ketiga adalah disiplin di cash flow. Wah ini ini enggak akan miss ya. Model bisnis seperti Migachor, Mikober. Mereka pasti punya disiplin yang baik di cash flow. Ya. Jadi enggak bisa tuh ya misalnya model bisnisnya begini. Tapi teman-teman misalnya tidak punya background keuangan. Atau teman-teman tidak punya orang keuangan yang memang ketat disiplin. Ada prosesnya dan lain-lain. Wah jadi belanjanya sembrampangan, sembarangan. Mau belanja apa. Misalnya harga cabai naik disikat aja gitu. Wah enggak bisa begini pasti. Ya. Jadi kalau model bisnis ini harus didukung oleh tim yang memang kuat. Ya. Secara background keuangan. Sehingga nanti disiplin inilah yang akan membuat setiap persentase yang bergerak akan benar-benar menjadi concern. Ya. Bisnisnya dan concern ownernya. Wah ini enggak boleh nih. Kok COGS loncat 2%. 2% ya kalau bisnis model begini ya. Bermain juga istilahnya di volume yang besar. Omsetnya bisa semiliar misalnya. 2% dari semiliar tuh gede banget ya. Gitu. Itu 2% dari semiliar tuh 20 juta loh. 20 juta. Kalau di spending masuk ke branding. Marketing. Itu impactnya bisa luar biasa gitu. Jadi ini harus punya disiplin. Ya. Nah mas kalau baru mulai gimana dong ini. Ya. Elunya yang disiplin. Ya. Semuanya harus dicater. Semuanya buy number. Semuanya buy target. Jadi jangan running jalan aja gitu-gitu ya. Nah enggak masalah misalnya belum bayar orang yang mahal-mahal gitu. Tapi yang penting elunya harus disiplin. Ya. Seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Nah yang keempat. Ya ini yang seru nih. Ya model bisnis seperti ini. Berarti dia merupakan traffic maker. Pasti ya bisnisnya. Gitu. Kenapa? Karena dengan ya. Dengan margin yang misalnya hanya 10 sampai berapa belas persen. Artinya ya. Keuntungan perusahaan bisa gede kalau omsetnya gede. Gitu ya. Jadi omset mereka akan menggunakan ya. Ya pricingnya itu. Automatically harus menarik traffic yang besar. Ya makanya enggak aneh kalau kita lihat misalnya ke. Mie gacauan. Kemudian apa namanya. Mie kober. Nah itu gila itu antrinya kan. Rame nya bisa macem-macem. Wah gila itu rame. Gue di Bandung aja deh. Udah hampir 2 minggu nih mereka buka. Belum mau mampir-mampir. Karena tiap kali lewat. Aduh. Enggak bisa parkir. Tiap kali lewat. Aduh. Enggak bisa parkir gitu. Jadi memang model bisnisnya harus didukung oleh high traffic. Ya. High traffic dan high volume. Sehingga akhirnya. Katakanlah teman-teman punya omsetnya sebiliar. Enggak apa-apa untungnya 115 persen. 150 juta. Ya. Masih gede juga kalau untuk kerjaan sendiri. Ataupun untuk cabang sendiri. Nah itu yang keempat. Jadi harus ada traffic yang luar biasa yang diciptakan. Nah kalau udah bicara traffic artinya. Enggak mungkin model bisnis ini tidak didukung oleh kegiatan marketing. Ya. Jadi memang harus didukung oleh kegiatan marketing. Marketing itu kan tujuannya untuk mendatangkan traffic. Ya. Mendatangkan orang. Ya. Mendatangkan yang mau beli. Ya. Mendorong orang yang mau beli. Seperti itu. Jadi harus ada alokasi budget marketingnya. Kalau udah bicara model bisnis seperti ini. Apalagi ya. Misalnya dikembangkan. Cabangnya bisa jadi 4, 5. Ya kayak kober jadi 3, 3 misalnya. Wah ini brandingnya pasti kuat. Dan memang brandingnya kuat sih. Kalau gue lihat-lihat ya di online. Seperti itu. Nah itu yang keempat ya. Jadi kita harus fokus untuk bisa sebagai traffic maker. Melalui berbagai kegiatan. Of course pricing lo sendiri itu udah bikin jadi traffic maker sebetulnya. Ya. Traffic maker. Nah tapi. Ya. Tetap ya. Jangan berharap cuma dari jualan pricing murah. Bangunlah brand. Ya. Distract pikiran konsumen. Ini oke. Harga murah. Bahkan konsumen akhirnya berpikir. This is affordable. This is not cheaper gitu ya. Tapi selain itu karena brandnya dibangun. Jadi konsumen itu tidak berpikir bahwa ini brand murahan. This is cool brand. Masih keren brandnya. Ya. Gue rasa sih gak ada yang berpikir bahwa mie gacoan, mie kober itu gak keren. Oh tempatnya keren-keren kok. Ini gede-gede tempatnya keren-keren. Kalau lo ke Bali ya. Di mie kober lo datengin. Gila itu tempatnya gede-gede banget itu tempatnya ya. Gitu yang baru-baru khususnya ya. Nah jadi branding itu akan menjadi poin ya. Yang sangat penting untuk model bisnis seperti ini. Gitu ya. Nah yang kelima nih baru. Ini menarik nih yang kelima ini ya. Biasanya ya model bisnis ini akan bisa lebih jalan. Dari yang gue udah lihat ya. Dengan model growth outlet sendiri. Ya jadi bukan dimitrain atau bukan difranchise-kan gitu ya. Jadi kalau ngeliat kober ya mereka mitra gini. Ngembangin bisnis sendiri. Outlet sendiri itu bukan berarti lo pake modal sendiri juga men. Ya lo bisa kerjasama dengan investor untuk outlet. Tapi I mean mengembangkan outlet sendiri itu adalah operationnya. Operationnya itu dijalankan oleh pusatnya. Kenapa? Karena tadi judulnya aja bisnis modelnya udah operational excellent. Ya dan cost leadership gitu ya. Jadi kita ya tentu harus kontrolnya sangat-sangat ketat. Ya model bisnis yang seperti ini. Sehingga kalau dilihat-lihat. Tapi ada ya. Gue bukan bicara tidak ada ya. Kalau di Jogja ada. Namanya mitok ya. Mitok konsepnya dia franchising. Ya punya andra ya. Punya andra mitok. Dia franchise-in gitu ya. Tapi mungkin capexnya dibuat lebih rendah. Kalau kelihatannya sih seperti itu ya. Kalau compare dengan migacon atau mikober. Mitok kelihatannya sih capexnya jauh lebih rendah. Nah sehingga ketika COGSnya lebih tinggi. Ya karena ada mitranya. Mitra itu udah pasti COGS lebih tinggi. Nggak mungkin enggak. Ya karena ada jualan bahan baku. Ada cost logistik. Kemudian ada PPN juga. Kalau bayar PPN gitu ya. Nah jadi pasti COGSnya lebih tinggi. Ya kompensasinya kemana? Kompensasinya pasti ke capex. Ya. Pasti ke capex. Capexnya harus lebih rendah. Dibandingkan apa namanya bisnis yang kita running sendiri. Nah tapi kalau ngelihat balik lagi ke migacuan atau mikober gitu ya. Nah mereka ya mengembangkan kelihatannya cabang sendiri. Correct me if I'm wrong ya. Mereka mengembangkan cabang sendiri. Sehingga teman-teman dengan cabang sendiri. Kemudian misalnya katakanlah marginnya cuma 10%. Tapi lo punya cabang sendiri semua. Itu ada dua hal yang menjadi istilahnya winning point lo. Yang pertama. Kalau yang pertama adalah lo bisa claim omset keseluruhan cabang. Ya berbeda dengan bisnis kemitraan. Ya artinya kalau lo punya 10 cabang ya. Dari 10 cabang ini punya omset rata-rata 500 juta. 500 juta kali 10 lo punya 5 miliar sebulan. 60 miliar ya. Satu tahun. Wah ini kalau buat investasi ya. Buat teman-teman yang mau diinvest. Ini gila banget nih. Ini gila banget ya. Valuasinya bisa tinggi banget. Anyway teman-teman nanti akhir Mei ya. Foodies bakal ada kelas. Kelas ini ya. Valuasi funding. Valuasi funding dan investor ya. Nah teman-teman jangan gak join nih. Tapi yang WL udah hampir 80 perusahaan. Jadi cepet-cepet. Kalau yang mau daftar ya. Jadi kelasnya offline only. Gak ada online-nya. Offline only di Bandung bootcamp 4 hari. Nah disitu nanti kita akan belajar bagaimana membuat valuasi. Jadi bisnisnya selesai valuasinya. Kemudian nanti dari valuasi teman-teman punya kesempatan bertemu dan presentasi langsung ke investor. Ini kalau ada indenger teman-teman foodies boleh di apa namanya. Boleh di post ya. Nah ini balik lagi gue ya. Jadi lima hal tadi ya teman-teman. Yang pertama ketika kita bicara bisnis model yang mau deliver harga murah. Tapi masih ada net profit. Seperti model mie gacuan ataupun mie kober. Harus kita perhatikan disiplin of market leadernya. Disiplin of market leadernya. Nah ini gue pin nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya bootcamp. Karena udah waiting list hampir 80 company ya. Belum di launching padahal. Tapi Mei sudah pasti sih. Nanti di workshop itu akan ada Pak Budi Isman. Kemudian ada juga Yuzak. Kemudian ada Gito. Yang which is ini sudah pemain-pemain yang sudah bicara valuasi funding. Dan sudah melakukannya semua. Termasuk ada Mas Danis juga disitu ya. Jadi sok aja kalau yang mau ini. Nah jadi gue balik lagi ya. Gue kasih kesimpulan ya. Jadi ketika kita bicara bisnis model. Dimana kita mau mendeliver harga yang affordable dan murah. Berarti kita bisa ambil salah satu pendekatan dari disiplin market leader. Ya gue ulang tadi market leader itu disiplinnya ada tiga ya. Di bukunya The Discipline of Market Leader. Yang pertama product leadership ya. Model-model Tesla, Samsung, kemudian Google dan lain-lain itu product leadership tuh. Ya biasanya, biasanya kalau pendekatannya product leadership pricingnya ya nggak murah deh. Ya iPhone gitu ya. Kayaknya sih nggak murah ya. Ininya beli sendiri, ininya paca-peca gitu ya. Nah kemudian yang kedua ada customer intimacy. Jadi dia bicara tentang kedekatan dengan customer, pengelolaan database yang powerful, kemudian tingkat retention atau repetisinya yang luar biasa. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas nih. Operasi excellent, excellent operation dan cost leadership. Nah dimana kita bisa mendeliver harga murah, ya tapi masih menguntungkan. Ya ini banyak yang nggak tahu nih. Ya banyak yang nggak tahu. Kalau dibilang bisnisnya nggak sustain. Mi, Mi Kober itu udah lama banget guys. Mungkin dari 2011-2010 udah lama gitu. Sampai hari ini masih rame gitu ya. Jadi this is a good business model. Tapi, nah ada lima catatan tadi. Yang pertama, ya teman-teman harus tahu dan harus paham ya bagaimana mengelola COGS dengan baik. Ya, kedua apa tadi? Ya, periksa dulu ya contekannya. Kita harus mengelola OPEX juga dengan lebih oke. Ya, yang ketiga harus punya disiplin finance ya. Terkait dengan cash flow. Yang keempat, harus membuat brand dan marketing yang kuat sehingga bisnis kita menjadi traffic maker. Ya, nah yang terakhir. Terakhir apa tadi ya? Nah, growth outlet-nya ya biasanya konsepnya akan dikembangkan dengan model cabang sendiri. Walaupun banyak juga ada beberapa yang saya kenal. Dia juga menggunakan sistemnya tetap kemitraan. Kompensasinya adalah OPEX-nya harus lebih rendah. Seperti itu. So, teman-teman ya gitu. Itu aja nih hari ini. Ya, buat yang teman-teman mau mencoba model bisnis ini ya interesting ya, menarik ya. Nah, tapi tentu harus tetap mencari ya selling point-nya di mana, positioning-nya kuat di mana. Jadi jangan cuma bicara harga murah. Karena harga murah nanti ada yang bisa bikin harga lebih murah. Ya, artinya bangunlah juga brand-nya. Seperti itu. Ya, oke. Oke, gue akan masuk ke Q&A ya. Nah, ini dulu nih. Kita masuk ke... Loh? Mana ini? Fakultas Sambal. Nah, Fakultas Sambal. Mas, gimana kalau udah terlanjur launching produk, disukai pelanggan, tapi pas dihitung si OGS-nya tinggi. Nah, ini nih contoh ya, bikin bisnis nggak pakai bisnis plan di awal ya. Jadi, bisnis plan itu termasuk ya planning untuk si OGS-nya gitu ya. Jadi, bukan bicara bisnis plan itu cuma, wah, financial projection, kemudian bicaranya apa namanya, source of growth-nya apa, kemudian ekonomi seperti apa. Jadi, bisnis plan itu penting banget untuk salah satunya ini tadi gitu ya. Kita harus tahu tuh, COGS kita tuh 35% gimana caranya tercapai. Jadi, once punya sesuatu yang besar, kita harus separate lagi ke kecil-kecil gitu ya. Jadi, kalau sekarang nih, Fakultas Sambal misalnya sudah terlanjur nih produknya disukai, banyak yang suka, tapi COGS-nya tinggi. Ini gimana? Nah, ini kita, mas Fakultas Sambal ya, mas. Jadi, gue nggak tahu nih, mas atau nggak sebenarnya. Jadi, kalau bicara sudah terlanjur begini, ada beberapa pendekatan strategi tentunya. Strategi pertama, kita ulik lagi. Apakah mungkin dari sisi produk cost masih bisa diturunkan tanpa merubah rasa dan kualitas? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu nggak mungkin, mungkin kita bisa create ya produk alternatif. Ya, misalnya produknya kalau yang sekarang Fakultas Sambal jual misalnya kisaran misalnya 200 gram. Misalnya ya, 250 gram. Harganya mahal tuh. Nah, bagaimana caranya misalnya bisa dibuat produk yang lebih gede, yang 500 gram atau yang 1 kilo. Sehingga kita masih bisa tekan cost-nya karena ada volume. Ya, kemudian juga packaging-nya mungkin jatuh lebih murah. Karena orang langsung beli, apa namanya, 1 kilo. Dan EPC-nya juga langsung lebih tinggi. Nah, itu yang kedua ya. Kita bisa akali dengan mengciptakan varian yang sama dengan size yang berbeda, ukuran yang berbeda, harga yang berbeda. Ya, sehingga nanti konsumen, ah gue beli yang 500 aja deh, kayaknya kelihatan lebih hemat. Padahal kita pasti bersyukur banget tuh. Aduh, Alhamdulillah gitu ya, belinya yang gede sehingga cost lebih hemat gitu. Nah, yang ketiga ya, kita bisa ciptakan varian lain. Dorong konsumen juga suka dengan varian yang beda. Contohnya misalnya sambalnya, sambal bawang yang disukain. Nah, kita bikin tuh. Misalnya sambal ireng. Misalnya ya, sambal ireng bebek misalnya. Atau kita bikin sambal andaliman. Nah, dorong ke market ya. Jadi, biasa ada yang beli 100 nih sambal kita. Ya, sambal bawang kita. Kan kita kena tuh COGS-nya 60%. Nah, sekarang bagaimana caranya 100 orang ini, kita pecah pembeliannya. Ada yang beli andaliman, ada yang beli sambal ini dan sambal ini. Sehingga akhirnya dari 100, cuma 30 yang beli. Gak apa-apa. Ya, karena yang lain akan lebih cuan tentunya. Dan juga ini bagus, karena kita akhirnya punya alternatif. Seperti itu. Jadi, kita bisa keluarin varian yang berbeda. Nah, itu ya. Mas atau Mbak Fakultas Sambal ya. Oke, sekarang saya masuk ke... Ini kok pertanyaannya gak muncul ya. Saya baca dulu ya. Dari Platinum... Hei bro, apa kabar? Main-main dong ke Bandung. Sama-sama, sehat selalu. Mas, kalau kayak Holland Bakery itu mereka gak banyak walk-in, tapi kok bisa sustain terus ya? Wah, kalau bicara Holland Bakery itu, bro. Jadi, Holland Bakery itu kan mungkin... Ini kenapa ya layarnya kok begini ya? Bentar ya, layarnya aneh. Miring. Kalau bicara Holland Bakery, bro ya. Satu, kenapa memang mereka tidak mengkonsep untuk dine-in lah kelihatannya. Karena outlet-nya memang roko-roko kecil. Tapi ada satu yang sudah terbangun sejak lama dari sisi Holland Bakery itu. Apa? Brand. Ya, brand-nya itu udah nancep banget ya di kepala kita ya. Sehingga kalau misalnya mau beli kue pagi-pagi atau makanan jajanan pagi itu salah satu yang, apa namanya, kotak yang ada di otak kita itu ya mungkin Holland Bakery. Ya, selain mungkin ada pesaing yang sifatnya lokal. Jadi, brand-nya sudah mendukung untuk mereka bisa sustain. Ya, tentu. Ya, ini harus terus dijaga juga dengan kegiatan branding. Jadi, Holland Bakery itu pertama, brand-nya kuat. Yang kedua, mereka punya titik distribusi yang cukup banyak. Contoh, misalnya kita ke Merdeka ada, Holland Bakery. Kalau gue di Bandung ya, mau ke Buah Batu ada, mau ke daerah mana lagi, Wastu Kencana ada. Jadi, mereka membuat easy access untuk kita mengakses brand-nya. Ya, udah brand-nya dikenal, kedua, aksesnya mudah. Ya, ketika aksesnya mudah, jadi kita nggak terlalu, eh, kalau contoh nih, misalnya, eh, ada tempat kue itu enak. Waduh, tapi 5 kilo, jauh-jauh amat. Ya, mau beli kue lemper ataupun roti harus pergi 5 kilo dulu. Keburu, apa namanya, nggak selera atau nggak napsu makan lagi, seperti itu ya. Nah, jadi, itu yang kedua, mereka punya titik di mana membuat akses untuk membeli produk mereka tuh lebih mudah. Baik itu melalui offline ataupun melalui online, gitu ya. Nah, yang ketiga, secara price juga mereka affordable, ya. Dibilang mahal-mahal banget juga nggak, seperti itu ya. Jadi, tiga hal ini merupakan kombin yang udah sangat kuat sekali, sehingga ya ujungnya tetap banyak yang membeli Holland Bakery. Selain karena brand-nya sudah lama, ada satu faktor lagi juga yang penting, loyalisnya. Wah, itu orang-orang yang loyal dengan makanannya juga mungkin banyak ya. Kayak teman buah tuh ada yang suka dengan, kalau nggak salah ada pisang coklatnya. Nah, itu udah andalan dia banget tuh kalau ke Holland Bakery nyarinya pisang coklat. Jadi, ada rasa yang tidak pernah atau sulit dilupakan, gitu. Wah, seolah-olah itu jadi cinta lama, gitu ya. Walaupun kadang-kadang tetap selingkuh, gitu ya, dengan kue-kue lain, gitu. Tapi ada cinta lama yang, ah, balik lagi, ah, kecinta lama gue, gitu. Jangan begitu kalau lo bekeluarga ya, ini khusus untuk makanan bolu-boluan aja ya. Oke, kita lanjut ya. Mana nih? Bagaimana marketing migacuan sehingga laku keras dari teguh? Muncul ini gimana sih? Bagaimana marketing migacuan kalau jarang update sosmed? Oh, kalau sosmed itu gini, mas. Jadi, kalau lo sering-sering update di Instagram, itu algoritmanya malah jelek, loh. Makanya dia jarang update pasti di, apa namanya, di Instagram. Ya, di Instagram tuh paling nggak sekali update dua kali. Itu karena algoritmanya gitu. Jadi, kalau algoritma lo jelek, ya kemudian nanti, apa namanya, engage lo jelek. Makin dikit yang ngeliat Instagram lo. Jadi, percuma lo punya 100 ribu follower, kalau engage-nya misalnya 0,1 gitu. Jadi, 0,1 tuh ngeliat cuma seribu orang. Berarti itu Instagram tuh, jahatnya Instagram ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar lo pasang iklan di Instagram. Jadi, ya modelnya begitu bisnisnya gitu ya. Jadi, makanya nggak aneh kalau definisinya sosmednya si Gacauan itu cuma Instagram dan upload sekali, memang pasti begitu. Dan kalau gue jadi istilahnya konsultan juga, gue kan menyarankan begitu ya. Sekali dua kali aja, ngapain? Ya. Nah, tapi yang jarang kelihatan kan kalau misalnya kayak di Bandung, begitu launching, wah banyak main sosmednya gitu ya. Di, apa namanya, buzzer-buzzer, key opinion leader itu datang banyak yang melakukan liputan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sebenarnya zaman sekarang ya. Nggak hanya ngomongin Gacauan lah. Kita zaman sekarang ya. Ya, zaman sekarang, apa namanya, TikTok misalnya ya. Lo, TikTok lo masih followernya 5 orang, bisa dilihat ratusan ribu jutaan lo. Ya, nah jadi kalau kayak salah satu brand di Bandung misalnya ya, yang gue juga bantu tuh overhaul misalnya ya. Kalau Instagramnya sih begitu-begitu aja. Nah, gilanya nanti di TikTok dia. Ya, itu bisa bombardir aja konten awal-awal tuh sehari, dua, tiga, masuk-masukin aja. Karena TikTok beda algoritmanya ya. Nah, itu balik lagi ya. Nah, sedikit overview. Jadi, kalau balik lagi ke Gacauan ya misalnya, pertama ya memang pasti Instagram nggak akan banyak. Yang kedua, bisa pakai key opinion atau buzzer ataupun ads ya. Ads berbayar. Kita tuh bisa loh bayar Instagram, bayar TikTok, bayar Facebook untuk beriklan ke spesifik target market, ke area yang spesifik juga. Ya, kemudian juga bisa CTA, call to action-nya tuh di klik bisa masuk WA lu. Wah, itu gimana cara masangnya? Ya, gue kalau teknikalnya, gue juga nggak bisa. Karena biasanya kita juga pakai model agency ya. Seperti IT Project, seperti itulah yang biasa kita pakai. Nah, yang ketiga, kenapa traffic-nya tinggi? Ya, karena brand-nya udah lama, udah ada ya. Itu mendorong orang untuk kemudian penasaran. Begitu dia buka di sebuah daerah. Wah, ini brand Megacauan atau brand COVID lagi buka nih. Atau abnormal lagi buka nih misalnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, harganya sendiri udah bikin promosi. Jadi, lo nggak usah banyak promosi, tapi tiba-tiba lo bilang, Oke, minggu depan kita launching dan gratis tag seluruh temen lo, di tag seluruh temen ya karena gratis, seperti itu. Jadi, ini juga akan menjadi faktor yang mendorong terjadinya produk itu bisa terekspos dengan cepat sekali atau tidak, sebetulnya. Gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang gue akan jawab. Oke, Mas Rex, orang tua saya udah jualan bakso 20 tahunan, tapi masih gerobakan. Gimana biar-biar kembang? Mas Juris, Mas Jurisman. Ya, Mas Jurismannya harus belajar. Ya, harus belajar bagaimana membangun brand, bagaimana melakukan skill up, kemudian bagaimana menjalankan operasional, bagaimana menimbulkan ide-ide yang kreatif dan inovatif, sehingga nanti Mas Jurisman bisa mengembangkan bisnis bakso ayahnya. Ya, ada satu poin nih yang saya lihat, dari bisnis bakso mas ayahnya. 20 tahun itu waktu yang lama, berarti enak kemungkinan besar baksonya, ya bertahan dalam waktu selama itu. Ya, apalagi memang baksonya ternyata ramai di tempat asalnya. Itu berarti sudah satu bekal yang luar biasa. Ya, nggak banyak bisnis bertahan 20 tahun. Ya, berjualan bakso. Ya, nah ini berarti produknya sudah proven. Ya, istilahnya kalau di startup itu sudah, most viable produknya sudah jauh, kapan-kapan lewat, sudah tervalidasi ini. Ya, nah tapi untuk membuat sebuah bisnis bisa berkembang, bisa skill, kemudian bisa sukses, membutuhkan lebih, ya, membutuhkan lebih dari sekedar produk enak. Ya, teman-teman membutuhkan ilmu, ya, ilmu tentunya ilmu-ilmu yang terkait dengan bisnis kuliner. Ya, ilmu operation, ilmu marketing, ya, ilmu macam-macam, ya. Nah, kalau teman-teman yang mau belajar banyak misalnya, ya, itu foodis, kalau teman-teman cek di foodis www.foodis.id.blog, ya, itu ada 200 artikel lebih yang diupdate hampir setiap hari dan free, free, ya. Bisa dibaca setiap hari, 200 artikel lebih. Ya, nulisnya juga bukan nulis kacang-kacang, nulisnya panjang-panjang, capek mikirnya pas nulis itu, gitu, pakai referensi sana-sini baru ditulis. Nah, itu dibaca ada 200 artikel lebih yang bisa dibaca free. Ya, www.foodis.id.blog, nah, coba, mbak, tulisin, mbak Sarita. Di, apa namanya, timelinenya. Kemudian, ya, kurang belajarnya. Tapi pengen tetap yang free, karena belum ada budget untuk ikut e-course, workshop, dan lain-lain. Bisa nonton YouTube channel. Di YouTube channel foodis itu ada 500 video lebih free. Ya, untuk ditonton setiap hari. Lo kalau baca 200 artikel dan 500 videonya aja, guys, 3 bulan juga nggak beres-beres, sebetulnya. Kalau mau bener-bener niat belajar. Ya, nah, jadi dimanfaatin. Ya, semua hal itu, gitu. Jadi, dimanfaatin. Tapi kalau mau detail banget, pengen belajar, udah bisnisnya jalan lah, boleh. Ya, foodis juga punya. Di website-nya ada e-course, ada workshop, yang memang udah skalanya detail-detail banget. Ya, tapi gue rasa kalau untuk awal-awal, 200 artikel dengan 500 video free, ya, itu cukup kok. Gitu ya, teman-teman bisa belajar dulu. Ya, untuk menanamkan dulu ilmu-ilmu, fundamental, dan basicnya seperti itu. Ya, nah, jadi, nah, thank you nih. Misalnya, Pak Sekolah Sambal, suka banget baca blog foodis. Ya, itu tuh, Mbak Sarita udah ngepost tuh, linknya blog. 200 artikel, men. Lu baca setiap hari, deh. Ya, nah, oke, teman-teman. Nah, jadi, udah mau satu jam, ya, sekali lagi, gue ucapkan terima kasih, dan sekali lagi, ada pengumuman sedikit dari teman-teman foodis. Kalau yang bisnisnya sudah siap, mau di-scale, ya, mau dibuat valuasi, bener-bener hitungan valuasinya, 3 tahun berapa, 5 tahun berapa, nanti bisa dapat injek duit berapa, dari investor, kemudian, bagusnya lepas saham berapa, nah, ikut deh, kelas yang di bulan Mei. Ya, itu udah dipintu sama Mbak Sarita. Kelasnya hanya terbatas untuk 28 peserta, dan dipilih, kalau yang nanti bisa ikut. Jadi, ini nggak bisa daftar secara umum, seperti biasanya. Karena kelas ini bootcamp, bentuknya. Jadi, bootcamp itu 4 hari, dari pagi sampai malam, sampai teman-teman punya valuasi bisnisnya secara numbers, dan juga punya kesempatan untuk presentasi ke investor. Nah, buruan ya, kalau yang mau daftar ya, udah di atas, gitu ya, apa namanya, nanti masih waiting list, tapi nanti akan dipilih siapa yang ikut. So, teman-teman, yang telat join, nanti videonya bisa ditonton lagi, ya, bisa dilihat lagi di YouTube channel, ataupun di Foodish IGTV, semoga bermanfaat hari ini, ya, see you lagi, nanti ada acara besok, kalau nggak salah, besok saya ada sharing juga sih dengan Yuzak, eh, atau minggu ya, dengan Yuzak di ilmukeuangan.com, ilmukeuangan. Jadi, teman-teman bisa join di situ. Dan juga Foodish akan ada kelas-kelas rutin setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, IG Live selama bulan kuasa dalam program, ya, Sedekah Ramadan, ya, berbagi ilmu, bersama bisnis ID dan ilmu keuangan. So, teman-teman, semoga bermanfaat hari ini, ya, semoga ilmu ini bisa dimanfaatkan, dan juga semoga bisa jadi jalan untuk kita bisa mengembangkan bisnis, ataupun yang belum punya, mau ngembangin bisnis dengan bisnis model yang sudah kita bahas. So, saya tutup dengan Wabilahi Taufiq Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Kuliner Indonesia, Salam Scale Up. Jangan lupa ya, di IG Story, ya. Nah, ini gue gaya dikit deh. IG Story, ya. Take Foodish. Oke, thank you semua, teman-teman, ya. Apa namanya, nice to meet you today, dan salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.